Oke, so now we are talking about semi-circle. Nah, semi-circle itu kira-kira bahasa Indonesia-nya apa ya? Who knows? Siapa yang tahu? Lingkaran. Setengah lingkaran. Semibulat. Semibulat. Semi ya, itu artinya setengah. Setengah lingkaran. We are talking about half of a circle. Setengah lingkaran, or you can say semi-circle. Oke, so if I divide this circle into two parts like this, and then I shade one part, Miss akan shade satu bagian dulu. Use the yellow, yellow shading. Artirannya warna kuning begini. Oke, like this, yellow. Nah, bagian yang setengah ini, we call as semi-circle. Setengah lingkaran. Oke, semi-circle. Last time, kita bicara tentang apa, nak? Masih ingat nggak? Kalau lingkaran penuh, kita mencari apa kemarin? Finding? Yes. Circumference. Iya, circumference artinya apa? Keliling lingkaran penuh. Oke, keliling lingkaran penuh kita sebut kelilingnya itu adalah circumference. Ah, sebelum kita lanjut lagi ke semester, Miss mau review lagi. Oke, I call Henrich. Apa rumusnya? Rumus pertama dari circumference of circle if we know the diameter. Kalau diketahui diameternya, apakah rumus circumference-nya? 3 times D ya. Yes. 5 times D ya. Oke. Like this. Oke. Oke, and then I choose Jessica Nadabdab. Oke. What is the formula of circumference if we know the radius? Kalau diketahui radiusnya apa rumusnya, nak? 2 times 5 times R. Yes, very good job. 2 times 5 times R. Nah, ini harus kalian ingat. Ini untuk mencari keliling lingkaran penuh. Lingkaran penuh ya, penuh. Oke. Nah, kalau untuk mencari keliling setengah lingkaran, beda lagi rumusnya, nak. Tapi hampir-hampir mengandung inilah. Mengandung pi, mengandung R, mengandung D gitu ya. Oke, there are two formulas here. Ada dua formula pada rumus keliling setengah lingkaran. Ingat, kalau misalnya misalnya bilang circumference, artinya itu keliling lingkaran penuh. But if I say perimeter, perimeter sama artinya juga, sama-sama keliling. Oke, yang ini maksud nih. Perimeter itu sama artinya dengan keliling. Tapi bedanya, perimeter ini tidak satu lingkaran penuh. Bukan keliling lingkaran penuh. Kalau keliling lingkaran penuh itu kita sebut sebagai circumference. Jadi, bedakan nanti. Nah, kita mau mencari perimeternya dari semicircle setengah lingkaran ini. We can use the first formula if the questions or the problems showing the radius. Kalau diketahui radius, berarti kita pakai rumus yang pertama. But if in the question or in the problem, we know or showing the diameter, kita pakai rumus yang kedua. Oke. So far, understand? Ini saya harap ngerti ya. Nah, untuk rumus yang pertama kamu harus ingat ini pi times R plus 2. Ini times ya sayangnya. 2 times R. Oke. And this one, 5 times R plus D. Dia itu diameter ya. D tuh, diameter. Oke. So, let's see the example. The example of how to find the perimeter. Oke. Of semicircle. Gimana cara cari rumus. Sorry. Gimana cara cari keliling. Oke. Dengan menggunakan rumus ini. Semicircle ini. Kenapa, nak? Ada pertanyaan? Oke, later you can check the recording. Boleh cek recording. Kita ada pertanyaan. Silahkan. Oke. The first example of semicircle. Find the perimeter of semicircle. Oke. My question. What can you see? Oke. What's something that you can see from this figure or the picture? Apa yang bisa kamu temukan dan kamu lihat dari picture ini? Dari radius. Rumusnya 33 cm. Yes. It's radius. Radiusnya equals 3 cm. Oke. Nah, kalau misalnya diketahui radius, ini kan bentuknya semicircle nih. Bentuknya setengah lingkaran. Berarti kita pakai rumusnya mana tadi? Pertama atau yang kedua? If we know the radius. Yang radius. Yang pertama atau yang kedua itu pertama. Yang pertama. Yang ingat tadi bagus ya. Yang catat juga bagus ya. Oke. Nah, so we use the first formula of this one. Semicircle. Finding semicircle. Nah, kamu tulis kembali. We rewrite. Kita tulis kembali. Pi times R. Oke. Plus 2 times R. Oke. And then, karena radiusnya sudah diketahui, we have to determine the pi. Kita harus menentukan the value of pi. Tentukan nilai pi-nya. Berapakah nilai pi-nya? Apabila radiusnya 3 cm. And gelatin on camera. 3.14. 3.14. Kenapa? 3.14. 3.14. 3.14. 3.14. 3.14. Because not. 3.14. 3.14. 3.14. 3.14. 3.14. 3.14. Jadi, kita pakai pi-nya itu 3.14. Jangan bilang 3.14 atau 3.14 ya. Karena ada angka setelah 4 ini, masih banyak angka di belakang. Cuma ini pembulatan saja. Oke. Jadi, kita pakai yang ini. Jadi, kita pakai yang ini. Masukkan nilai pi-nya 3.14 times R-nya berapa tadi? 3 cm. Plus, 2-nya itu sesuai dengan formula. Times R-nya 3 cm. Oke. Kita kerjakan. Oke. 3.14 times R-nya. I have trick. Ini ada trick. Kalau kalian mau mengalihkan desimal dengan non-desimal yang bukan desimal, kamu abaikan saja dulu ini desimalnya. Jadi, kamu kalikan 314 times R-nya. Coba kalikan ini. Ini ada trick sama kalian supaya cepat mengerjakannya. Berapa jawabannya, nak? 314 times R-nya. Equals. Equals. 314 times R-nya. Equals. Halo. Milky Way Club. 314 times R-nya. Berapa Aldiano? Kok dimatikan kameranya? Rafael, kenapa Miss lihat sailing rumah kamu? Miss mau lihat ojahnya ya? 940. 940. Iya. 900. And 42. Nah, Miss tadi kan ada desimal. Iya. Karena ada desimal tadi, kita kembalikan. Perhatikan. Cuma ini yang ke desimal kan? Kita hitung. How many digit behind of desimal point? Berapa digit dia di belakang koma? Di belakang desimal point. 2. Berarti kita hitung juga di sini, sayang. 1, 2. And then we put the desimal point. Kita input di sini. Oke. Oke. That's why it becomes 9.42 cm. Oke lanjut. 2 times 3. Equals. Nah, we plus them all. Gimana Miss cara menjumlahkannya? Apakah cara penjumlahan ini benar? Look at ya. 9.42 plus 6. Apakah 4.6-nya di sini? Coba Miss mau tes. Oh Miss, di bawah 9 ya Miss? Iya, di bawah 9. Oke. Below of 9. Karena ini bilangan bulat ya, nak ya. Atau kalau bingung kamu tambahkan aja 0.0. And then you can plus them. Kamu jumlahkan. Oke. Nah, jumlahkannya dari belakang juga. 2 plus nothing. 2. 4 plus 0 is 4. Oke. And then don't forget put the desimal. Buat juga desimal di sini. And then 9 plus 6 equals? 15. 15. So, you will get the perimeter of this semicircle is? 15.42. 4.42 cm. Oke. Any question? Ada pertanyaan tentang ini? Nothing. 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 Yes, Kevin? Iya, fokus ya. Kenapa Miss bilang fokus? Karena ujian kita kebanyakan tentang circle. Semicircle, circle, dan teman-temannya. Kalau kalian tidak perhatikan, kamu tidak lihat, you will not get the answer correctly. Oke. Jadi Miss harapkan kalian itu pay attention. Oke ya kids? Oke. I will go to the next slide. Kita go ke next slide-nya. Lanjut lagi. This is the second example. Oke. So, look at this picture or this figure. Berdasarkan this figure. Oke. Oke kids, can you see? We can know the diameter or the radius. Which one? Kita ketahui apa ini? Diameter. Ya, diameter ya. Diameternya kita ketahui equals? 35 cm. 35 cm. Yes. 35 cm. Oke. Berarti kita pakai rumus yang keberapa? Yang ke-10? Kedua. Oh, yang kedua. Second Miss. Oke. You can write down like this. Miss, kan pakai rumus kedua yang ada diameternya. Loh, kenapa ada radius Miss? Iya, ada kan according to the formula. Nah, how to find out the radius if we know the diameter. Gimana caranya kita mendapatkan radius apabila diameternya diketahui? Yes? Dibagi ya Miss. Dibagi berapa, Sayang? 2 Miss. Yes, bagi 2. Good job. Jadi, kalau mencari radius dari diameter yang diketahui, kamu bagikan saja. 35 cm divided by 2. 35 cm divided by 2. 35 cm dibagi 2. Berapa itu? 17,5 cm. 17,5 cm. Iya. R equals 17,5 cm. 17,5 cm. Nah, sekarang kita mau cari pie-nya. Kita pakai pie yang mana ya? The value of pie. If the radius or the diameter, oke, is the multiple of 7, atau multiplication of 7, we have to choose 22 over 7 or? 22 over 7. Iya, kita boleh lihat juga acuannya di diameternya juga boleh ya, Sayangnya. Oke. Nah, jadi kita pilih 22 over 7. Oke, you can write down like this. Nah, Miss, di sini ada decimal, Miss. Gimana cara sederhanakannya? Gampang, Sayang. Oke, perhatikan baik-baik ya. Pay attention. Jangan ada yang talking too much. Jangan ada yang chit-chat sama siapa, sama saudaranya, siblingnya, bad friendnya. Please focus. Oke, nanti ujian supaya dapat nilai yang bagus juga. Oke. Miss, gimana cara menyelesaikan ini? Kalau menyelesaikan ini sama halnya dengan perkalian tadi, Nah. Coba abaikan dulu komanya. Abaikan komanya. It means that 175 divided by 7. 175 kamu bagikan dengan 7. Berapa hasilnya? Ayo, Henry. Hitung cepat. 175 bagi 7 berapa? 25. Cepat banget ya, Aldiano ya. Yes, 25. Remember, tadi kita punya decimal. Kembalikan lagi decimalnya. Berapa digit dia di belakang decimal? How many digits? One. Berarti kita hitung. We put the decimal here. Oke. After that, kita corek dulu ya. Cross, cross. Oke. And after that, we times. Kita kalikan. 22 times 2.5. Sama. Abaikan dulu komanya. So, what is the answer? 550. Oke. 550. Ingat, tadi decimalnya juga masih ada. Berapa digitnya di belakang decimal point? How many digits? One. One. Jadi, kita dapat hasilnya berapa, nak? 55 poin. We got. Iya, poin zero-nya bisa diabaikan aja ya. Jadinya, we got 55 cm. Oke. Nah, terus yang diameternya tadi kan langsung aja di input. Langsung dimasukkan. And then, you plus. 55 plus 35 equals. 90. Yes. We got the perimeter of this circle equals 90 cm. Oke. Until this, any question? Sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira? No, miss. Oh, ya. Oke. I skip. No, I skip. We go to the next slide. Nanti kalau enggak ada pertanyaan, miss yang tanya. Siap-siap ya. Oke, next. We are talking about quadrant of the circle. Oke, siapa yang tahu maksud quadrant ini apa ya? Who knows? Siapa yang tahu? Apa maksudnya quadrant ini? Quadrant of the circle. Iya. Quadrant itu dalam bahasa apa, sayang? Quadrant. Siapa yang tahu? Coba, miss tanya. Rafael. Quadrant itu apa, Rafael? Quadrant. Kali. Quadrant. Quadrant. Quadrant, miss. G4, miss. Iya, quadrant itu artinya seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran. We call this one in math. Quadrant. Ya, seperempat dalam lingkaran itu kita sebut quadrant. Kalau tadi setengah dalam lingkaran kita sebut apa? Semisirkel. 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 Very good job. Apa itu, Aliano? It's good ya. Ya, semisirkel. Remember, sayang. Aduh. Anak-anak, miss inilah. Nanti cek lagi recordingnya ya. Diulangi lagi, pelajari lagi. Nah, ini cara mencari keliling seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran. The perimeter of quadrant of a circle. Oke. So, bedanya sebenarnya enggak beda. Bedanya hanya di sini aja. Di nilai tengahnya ini aja. Oke. Maybe next time I will show to you. Kenapa dapat setengah, miss? Kan seperempat. Iya, nanti ya. Karena kita fokus dulu ke sini. Ke formulanya juga. Dan ke gambarnya. Supaya kalian mengerti. Oke. So, only one formula that we use. Hanya satu rumus untuk kuadran ini. Untuk mencari keliling kuadran. Perimeternya kuadran. Only one. Oke. So, you have to remember. Harus diingat, dihapal. Atau, kalau kamu ada lihat soal, bisa kerjakan ya. Mencari keliling. Ingat, kita masih bahas tentang keliling. Belum luas ya. No shade area. Still perimeter. Oke. Alright. Nah, jadi yang perimeter itu yang ini, sayang. Miss, gambarkan dulu deh. Biar kalian bisa lihat clearly. Ini ya. Focus. Don't do anything. Jangan main game. Jangan talking-talking. Keep chat to your friends. Jangan singing-singing. Gak disuruh nyanyi di situ. Don't do anything exact math. Nanti, sayang. Setelah zoom, kamu boleh lah. Oke, like this ya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Seperempat lingkaran. Oke, jadi ini yang akan kita cari tahu kelilingnya. Keliling itu ini ya. Keliling itu bagian luarnya. Yang ini, yang ini. Berapa kelilingnya ini? Itu yang bagian luarnya ini. Kita mau cari kelilingnya bagian luar. Oke. Any question? Nothing? Diingat rumusnya ya. Perhatikan rumusnya. Rafael, turn on camera. Miss check dulu manusia-manusianya di sini ya. Yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Apakah masih di sini dan sedang melakukan hal yang lain? Sebentar lagi mau PT MT, nah. Jadi, biasakan kamu itu tunjukkan sikap seperti di sekolah. Oke, jangan. Play phone nanti gak boleh kamu play phone ya. Jadi, focus. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat contoh soalnya ya. It's about quadrant. Jadi, bentuknya seperti ini. Oke. From the figure or the picture, what can we get from this one? Apa yang bisa kita temukan? Apa yang bisa kita peroleh dari ganteng? Radiusnya adalah 3 cm. Yes, very good job. Radiusnya adalah 3 cm. Oke, radiusnya sama dengan 3 cm. Nah, kita mau mencari tahu perimeternya atau keliling dari kuadran tersebut. Nah, cara carinya adalah using this formula. You can use this formula first. Pakai rumus yang ini. Only one formula, right? Gampang. Oke, so, let's see the next. If the radius is 3 cm, what is the value of pi? Pi yang kita pakai apa, nak? 3.14. Yes, 3.14. Kita pakai pi yang 3.14. I hope you know the reason. Miss, harap kalian tahu kenapa pilih 3.14 ya. Oke, next. Kamu tuliskan kembali ya. Kamu tuliskan kembali. Perhatikan panah-panah yang Miss berikan ya. Oke, untuk half-nya kamu tulis lagi according to the formula. Times. Pi-nya tadi kita pilih 3.14. Oke, times. Radiusnya equals? 3 cm. 3 cm. Jessica, turn on camera please. Oke, next plus. 2-nya tetap seperti soal. 2 times R. R-nya berapa, nak? R-nya juga 3 cm. 3 cm. Oke, Miss. Gimana hitungnya? Banyak banget, Miss. Pusing kepalaku, Miss. Oke, saran Miss. Kalau misalnya mengerjakan yang ini, perkalian ini, kamu kerjakan aja dulu yang non-pecahan, yang tidak pecahannya. Oke, ini dengan ini. Oke, desimal dengan bilangan bulat. Oke. 3.14 times 3 equals? Jonathan sama dengan berapa, Jonathan? Berapa, Miss? 3.14 times 3. Jonathan, coba jawab dulu. 3.14 times 3. Richard, jangan lakukan apa-apa ya. Fokus ya, Richard. 942. 942. Aldiano udah ganti nama. Richard loh, tanya. Oke. So, the answer is? 9.42. 9.42. 9.42. Ya, atau tadi kan, Miss. 9.314 times 3 dapatnya 942. Sama aja. Nah, berarti udah mengerti ya, mengembalikan desimalnya. So, you can get the answer is 9.42. Good job. Oke, next. Cara membagikan ini. Kalau ada posisinya seperti ini, artinya dibagikan ya, sayangnya. Saling membagi. Oke. Nah, sama yang Miss bilang tadi, abaikan desimal point-nya. It means, this number become 942 divided by 2. Berapa itu, Nam? 942 dibagi 2. 421. Hah? 421, are you sure? 421. What, Miss? 471. 471. Iya, 471. Nah, tapi karena ada dia, karena dia ada desimal, kamu kembalikan lagi 2 digit ya. It means 1, 2. And then you put here. 4.71. Yes, very good job. Is that Kevin? Yes, Miss. Oke, thank you. 4.71. Oke. Ini tambahkan centimeter nanti ya. Oke, and then plus. Plusnya 2 times 3 berapa? 2 times 3 equals? 6 centimeter. Kamu jumlakan, yes. And then you sum, sorry, you can count them all. Bisa dihitung. 4.71 plus 6. Ya, kita jumlakan. 4.71 plus 6. Ingat, kalau bingung. 477. Become 10.71. 6-nya di sini, sayang. 6-nya di sini. Bukan di sini. Ingat, ini bilangan bulat ya. Jadi, jangan buat dia di belakang. Oke? Oke. Oke, barulah kamu jumlakan. 6 itu sama dengan 6.0. Oke, kita hitung dari belakang. 1 plus nothing is 1. 7 plus 0 is 7. Nah, desimalnya kamu turunkan. Ini kan ada desimal poinnya diturunkan di sini. Ikut ya. 4 plus 6 equals? 10. Dan become 10.71. Iya. 10.71 centimeter. We get the perimeter of the quadrant. Oke? Get it? Mengerti ya? Understand, kids? Yes, miss. Miss kasih soal nanti sama kalian. Lihat ya. Miss panggil namanya siap-siap. Get ready. Aduh, ada memang Milky Way ini. Oke. We go to the next. The last example of quadrant. Oke, perhatikan. Dengan rumus yang sama. Pertama, miss mau tanya dulu. Apa yang kamu ketahui dari soal? Siukun France. Siukun France. Siukun France. Diameter. Diameter. Radius. Radius, sayang. Perhatikanlah ini. Nah, ini kan tidak panjang ini. Ini radius. Oke, jadi radius dari quadrant ini adalah? 21 cm. 22 cm. Yes, 21 cm. Meter. Oke. Nah, kalau misalnya radiusnya 21 cm. So, the value of pi equals? Berarti nilai 22 over 7. Yes, good job. Yes, that's correct. We choose 22 over 7. Kita pilih yang 22 per 7. Karena radiusnya itu merupakan kelipatan dari 7. Oke. Kelipatan dari 7. Oke. The next. Oke. We can input the number accordingly. Start from this. Halfnya tetap ya. Ditulis. Times pi. Pi-nya berapa? Pi-nya tadi kita pilih 22 over 7. Oke. And then times R. Radiusnya berapa, nak? 1,2. 21 cm. 21, sayangnya. 21 cm. Oke. Only three students ya in Milky Way class. Thank you ya yang udah respon. Yang lainnya diam-diam baik. Kalau enggak, hanya lihat-lihat aja. Ayo ikut. Apa, nak? Berinteraksi ya. Jawab-jabat. Oke. And then plus. 2-nya tetap. Oke. Time smart. Amin. 21 cm. Baru-baru bersuara kalau Miss bilang gitu ya. Luar biasa. Oke. We continue. Miss. Banyak banget di sini, Miss. So, what should we do? Kita bisa simplify ya, sayang. Kita simplify. Look at this one. 2 and 22. 12. Kita bisa simplify sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 2. 2 divided by 2 is 1. 22 divided by 2 is 12. 12. Eh, 11. Eh, eh, eh. 12? Yes, Miss. 11. Oke. Oke. Dapatlah jadi seperti ini ya. 1 times 11 equals 11. 1 times 7 equals 7. Oke. 11 over 7. The next. Balikan lagi dengan 21. We times multiplied by 21. Oke. Nah, ini juga bisa disimplify lagi, nak. Kira-kira ini sama-sama habis bagi berapa? 7. 7. 7 divided by 7 equals? 3. Wow. 21 divided by? 2. 3. 3, 3, 3, 3, 3. 3. Oke. Kalikan aja yang atas ini. 23 plus 42. Oke. 33 cm. Oke. Miss, ini kan ada peruannya. Kalau misalnya ada peruan, tidak perlu ditulis lagi ya nak peruannya ya. Oke. Tapi kalau tadi dia 1 over 33, you have to write down. Kalau seperti ini tadi bentuknya, kamu harus tulis. Tapi kalau misalnya 33 over 1, no need to write down 1 anymore. Oke. Oke. And then we press with this one. Miss 42-nya dari mana? 42-nya itu dari sini. Oke. 2 is multiplied by 21. Oke. 2 times 21 equals 42. Nah, hasil yang tadi, 33 ini kita jumlahkan dengan 42. So, we can get the perimeter of this quadrant equal? 75 cm. 75 cm. 75 cm. Oke. Ini question so far. Ada pertanyaan? No, Miss. Oke, Miss yang bertanya ya. Oke. I will clear this one. I will open. Jawab ya. Silahkan chat. Give your answer on the chat box. Yang perhatikan, good job. Yang tidak perhatikan, ya. I don't know lah. How to say. Kan Miss bilang jangan kerjakan yang lain, kan? Oke. Miss enggak kasih gambar. Oke. Miss. Find out the perimeter of semicircle semicircle if we know the radius equals 12 cm. Silahkan cari mulai dari sekarang. Wajib isbiak nama kalian di sini ya. 13 students ya. Oke. Please find out. Apa tadi rumus yang pertama? Yang ikutin, yang catat. Wah, it's great. Ibrana Cindy. Cindy, turn on your camera. hand reach. Hand reach juga. Udah lah, Miss. Remove aja kamu ya, hand reach. Ayo, please do it. Please don't turn off camera ya, kids. Apa rumusnya tadi? Siapa yang masih ingat? Perimeter in semicircle. ya, Angelo, go ahead. No miss. Apa rumusnya? Siapa masih ingat rumusnya? Pasti gak ada. 3,14. Rumusnya, sayang. Rumus, rumus, rumus. Formula ya. Formula ya tadi apa? Kalau semicircle, diketahui R-nya. Miss gak tanya apa-nya? Rumus. 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 Nanti kalau ada kuis gak bisa lah kali ini. Gak mau dicatat sih, lewat aja. Iya kan? Di sini aja tanpa liat lagi bisa loh. 5 x I. I remember loh. 2 x R. Sudah. Just tip. Ayo cari tau. Chat me. Chat me if you got the answer. Come on. 2 x R. Terima kasih. Oke, Angelo. Kevin, almost-almost. Coba cek lagi jawaban kamu, Kevin. Almost, ya. Itu almost. Ayo, Kevin, please. Only Angelo. Still one, ya. Yang baru submit baru satu yang benar, Angelo. Kalau Kevin, almost, ya. Almost. Please, re-check your answer. Oke, I will ask tomorrow about this, ya. Misalkan tanyakan nanti jawabannya lagi. Jadi, kalian kerjakan dulu. Bukan berarti Miss enggak tanya. Miss akan ingat ini. Ada satu question. Miss tanyakan. Only one that can answer correctly. Berarti dari tadi, yang lain kemana? Oke? Oke lah. It's okay then. If that's enough, you have to take your break time. And then, don't forget to join the next session. Yeah, later add one past five. Please, 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 please. Oke? Cek your PDF e-learning. Di situ Miss sudah buat formulanya. Berarti tidak dibaca. Berarti tidak dibuka. Right? Bye! 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 Terima kasih.